I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like to Halo guys, saya dari channel Cajam dan langsung ke 41 dari series Sevilla Kremote kita di VAS19 Dan kita bakal menjalani pertandingan yang cukup penting, cukup berat juga di La Liga Kita menghadapi pemuncak kelas men sementara di episode ini Via Real dan kita main UE Ini mereka belum pernah kalah seingat gue di La Liga Jadi tantangan yang pasti cukup berat Dan ya, gue bakal terus pake formasi baru kita, formasi 4-2-2-2 Dan ini gue mau bacain satu komen dari Jawan Saarda Dia komen cukup panjang, analisa pertandingan-pertandingan kemana Lord Lachposten dan juga Hetave Terus salah satunya yang paling menarik menurut gue adalah Dia bilang defensive line kita terlalu tinggi Jadi itu rawan emang Kalau misalnya musuh kita true ball-true ball gitu loh Itu salah satu gol tercipta kemana juga ke gaung kita kan Jadi terima kasih banget buat feedbacknya, buat komennya Jawan Saarda Gue udah coba untuk kasih instruction buat 2 center back kita untuk stay Jadi dengan harapan ya defensive line kita ga maju gitu loh Dan ternyata Via Real juga merupakan best defensive team loh Selain mereka adalah pemuncak kelas men sementara Cuma kebunan 3 gol, bayangin sejauh ini Gila, 3 gol loh Luar biasa banget dari berapa pertandingan 5 pertandingan nih sebelumnya berarti Ini defense sebenernya kacau sih Dan gue juga ucapin terima kasih selain tadi Jawan Saarda Tapi juga ada banyak banget komen yang masuk kemarin Feedback dari kalian luar biasa banget Tentang formasi baru kita ini 4-2-2-2 Kayak sangat-sangat excited dan gue bener-bener berharap ya Ini formasi yang akhirnya bisa bekerja secara permanen buat kita musim ini at least Dan lihat Pedraza, Fornals, Jordan Aip, dan Jarad Moreno depan Dengan formasi 4-2-3-1 Ini tim yang sangat kuat sih Jadi kayak gue ga kaget sih mereka bisa ada di posisi puncak kelas men La Liga sementara Setelah ngeliat timnya sebagus ini Pablo Fornals selain ingat pernah kita coba untuk datangkan Tapi harganya terlalu mahal pasti untuk Sevilla Dan ini starting line kita Sergio Rico Starn 4 P kita ada Moreno, Kier, Gomez, dan Aina Terus 2 defensive mid-nya Koke dan juga Samper 2 pemain melebarnya ada Promise di kiri Jaron Sancho di kanan 2 striker seperti biasa Andre Silva, Wissam Benyeder Dan kemarin juga sempet gue mainin Muriel ya Pertandingan perdana nyatakan gue langsung dia Musim ini luar biasa Jadi pastinya bakal jadi opsi juga Masuk dari bangun cadangan nanti Muriel, ada Munir juga disana Kita punya opsi striker sangat-sangat banyak Dan menariknya Muriel tuh sebenernya Memunir bisa aja gue mainin di sayap kanan dan sayap kiri Untungannya kita main pakai 4 striker Uh gacor parah sih itu menurut gue Oke pertandingan yang cukup penting buat Sevilla Menghadapi pemuncak kelas sementara Kika udah dimulai Dari kandang Villarreal Kita main away Sergei Samper bisa langsung coba untuk shooting Sayangnya di block tadi sama teman-teman mereka Tendangan dari luar otak penalti Di menit ke 5 Oh gak ke block ternyata ya Gue kira ke block sama Fornals tadi Oke Menit ke 12 sekarang Oh La Aina disini kanan Si Koke Kamu bisa liat ya Kiar sama si Gomez Stay di belakang tuh Dua center bag kita Jaron Sancho Sekilan cukup bagus Kasih ke La Aina Balik lagi ke Sancho Come on Masih Sancho Perduan ini sangat bagus Bisa shooting lagi kiri mungkin Di block sama Mario Gaspar Ada Koke Shooting Koke 1-0 Sevilla Luar biasa tendangan dari luar otak penalti loh Gila Menit ke 15 Kita bisa unggul 1-0 di kanan mereka Wah gila Mantep banget asli Itu pure technique sih Koke Bola muntahan dari tendangannya Sancho Langsung dihajar kayak kiri Gila bener-bener mantep banget Ini tim yang 5 pertandingan sebelumnya Cuma kebobolan 3 gol Kita berhasil nyatak gol Gawang mereka nih Berarti Kali keempatnya mereka kebobolan musim ini Come on Sevilla Good job Good job Gue gak jalan-jalan kita bisa dapet gol duduan sih Dan ini adalah gol pertama Koke Buat Sevilla di La Liga Santander Nice 20-20 Saran Jarad Moreno Kasih ke Pablo Fornaus Dua main yang sangat berbahaya Balik lagi ke Fornaus Jordan Ibe Mantan main Liverpool Cuma untuk kasih true ball ke Ibora Oke Ola Aina nice banget tadi Coloknya itu Kalau gak dicolok Dapet itu Ibora tendang Kondisi Prames Kasih ke Andresilva Cuma untuk Aduh langsung ke Ben Yeder Kebaca sama Victor Ruiz Defense mereka pasti bagus sih Gak heran pak Jordan Ibe disi kanan Jangan sama Koke Ada Sergi Gomez Crossing ke tengah Ke arah Medraza Gagal berbahaya Oke Sergei Gomez Kelirannya cukup bagus Masih diambil main-main mereka Ibora syuting Oke Sergio Rico Positioningnya sangat bagus Pedraza ke Moreno Dapet itu sampel Oke nice C'mon good job Koke dapet lagi Passing-passing sangat bagus Silva ke Ben Yeder Cuma untuk over the top Ke Quincy Prames Kecepatannya sangat bagus Masih Prames Shooting Nope dia kasih ke Jarone Sancho Masuk 2-0 Sevilla C'mon Jarone Sancho nyetak gol akhirnya Wah itu Quincy Prames Bener-bener Gak egois sama sekali sih Dikasih ke Sancho loh Padahal udah dia Satu lawan satu Keeper Cuman mungkin emang Sudutnya agak sempit sih Karena Ada dua pemain VRL hitungannya kan Keeper satu sama satu Back mereka tadi Yang lagi ngedeket tuh Dikasih ke Sancho Dan Sancho ya udah tinggal Passing X Goal yang kosong Luar biasa Kerja sama Pemain-main kita Gila ini Kita nyetak gol Ke tim dengan Pertahanan terbaik Di La Liga loh Dua gol gak tahu tanggung Gol pertama Jadon Sancho Di La Liga musim ini Good job Semoga bisa membuka Keran golnya Sancho sih Oke masukin 5 menit Terakhir bawah pertama Pedraza Lebar ke Jorge Balik ke Pedraza lagi Vicente Ibora Pablo Fornals Jangan kasih ruang Kasih ke Jared Moreno Weh Rico Nice banget Nice save Itu butuh pengalaman sih Untuk berani maju sedeket itu Kayak Sergio Rico barusan Pablo Fornals Kasih ke Jordan Aip Moreno Lebar Ibora shooting Good block dari Simon Kier Dan Sergio Rico Berhasil mengamankan bola Lagi-lagi Nice Seribusi langsung ke depan Masukin injury time Berapa menit Dua menit doang injury time Oke Ayo kita pertahanin Keunggulan ini Dapet Sancho Yes Come on Bisa naik mungkin kita Masih Sancho Aduh Kebaca perkedahannya Bisa 10 detik lagi Udah abis ini sih Oke Halftime whistle Dan score sementara 0-2 Buat keunggulan Sevilla Luar biasa banget loh Kelihatan sih Kayak formasi 4-2-2-2 Kita ini udah mulai-mulai Bisa bekerja dengan baik Tapi ya Belum selesai sampai disini Masih ada setengah babak lagi Dan kayak PR kita dari kemana Kan pertahanan gitu loh Sering malah kita kebobulan goal Di babak kedua Karena konsentrasi Oke ini dia Awal babak kedua Menit 48 sekarang Moreno lebar kiri Ada Pedraza Kasih ke Ibora Nah Sergi Samper Berhasil motong Tapi diambil lagi sama Ibora nih Duel yang cukup seru juga Antara Ibora dan juga Sergi Samper Lumayan senior dan lumayan junior Pastinya Oke Kasih ke Kunsi Prames Promise the true ball Ke Andres Silva Silva shooting Masuk 3-0 Gila Sebelum ini VRL cuman nyetak Cuman kebobolan 3 goal Dari berapa 5 pertandingan La Liga sebelumnya Di pertandingan ini Dalam 1 pertandingan Mereka kebobolan 3 goal Jumlah yang sama Dengan 5 pertandingan sebelumnya Andres Silva kali ini Finishingnya Ya Tipikal Andres Silva Dikasih kesempatan Ruang dan waktu Sebanyak itu Gak bakal miss dia 3-0 loh Gila Wah mantep banget Asli sih Ini kayaknya sih Potensi terbaik Formasi kita Kalo misalnya lagi lancar banget ya Goal kedua Andres Silva Dela Liga musim ini Gujab Mantep banget loh Asli Oke Gue bakal sedikit Melakukan pergadir main Masukin Mario Hermoso Gue mainin di Defensive mid ya Hermoso tuh bisa banget Mainin di defensive mid Sebenernya Jadi main tengah tuh Dia bagus banget loh Karena seluruh Nilai atribut dia tuh Mendukung untuk Dia jadi main tengah Sejujurnya Ablo Fornals Kasih kejarat Moreno Berbahaya Uh Sergio Rico Good save Nice banget Gue tuh paling suka Kalo Rico udah nge-dive Kayak gitu Karena jangkauan dia tuh Panjang banget Tinggi soalnya Kan liat deh Jangkauan dia tuh Kalo dia Manjangin tangannya tuh Bener-bener panjang banget Oke Masukin 2 main lagi kali ya Sancho udah mulai Staminanya Louis Muriel Boleh main di kanan Seperti yang gue dibilang Muriel bisa main di kanan Dan Munir gue mainin di kiri Liat tuh 4 striker kita mainin Di depan Ini formasi Berupa jadi 4-2-4 Gila Mantep banget sih Kalo bisa bekerja dengan baik ya Oke Mana 71 Sevier masih Unggul 3-0 sementara Jorge Kasih ke Pedraza Kejar sama Olaina dia Masih Pedraza Good block dari Aina Tapi bolanya Bahaya nih Rico come on Oke Ditinjau sama Rico Olaina langsung Clearance Ke depan Imbora dapet Baseli kasih ke Sherry Sheff Baru dia masuk Mario Gaspar Daniele Baseli Kasih ke Pablo Fornals Berbahaya Masih Fornals Dapet Koke Duel dia sama Fornals barusan Pedraza ke Imbora Onside kah dia Oke good save dari Rico Bahaya Jangan mau No Kena mister gawang Tangkep Wah gila sih Kita beruntung banget sumpah Asli Itu gawang ada kosong tadi loh Bisa gak Goal Counter attack Sevilla Come on Koke Kasih ke Bisa Benera Dapet Benera Oh my god Gila sih 4-0 cuy Sumpah Sumpah Ini Salah tuh Permainan terbaik Kita musim ini loh 4-0 Dalam satu pertandingan Kita nyetak 4 gol Mereka kebobolan 4 gol Dalam 5 pertandingan terakhir Mereka cuma kebobolan 3 gol Kalian bisa liat perbedaannya lah ya Hitung aja jumlah menit itu 5 kali 90 menit pertandingan Sama ini 90 menit doang Luar biasa Sevilla Gila Ben Yader Gue gak bisa komentarin finishing Karena itu sebagus itu Koke cuman kasih true ball simple Ben Yader tanpa kontrol Tendang kaki kanan masuk Bagus banget 7 menit terakhir pertandingan Masih bisa kan Sevilla menambah gol Ben Yader Cuma tuh kasih turbo ke Munir Dapet Munir Come on Nice banget Duel terus Come on Aduh Sayang tuh tadi Di belakang Andresilva lagi bolanya Kok gak bisa dapet tuh Oh lainan Nice Lulus Muriel disi kanan sekarang Masih Muriel Bisa crossing ke tengah mungkin Ada Munir Ada Andresilva disana yang ngambil bola ternyata Gue kira ngaranya ke Munir Disambah sama Silva Hampir tercipta gol kelima kita loh Tipis banget itu cuy Lihat deh Luar biasa Menit terakhir pertandingan Jarad Moreno Lebar kiri Ada Pedraza Masih dapet belum out bola Kasih ke Vinsete di Bora Pedraza lagi Bayang-bayangin kemon Siapapun tutup Jangan kasih ruang crossing Pedraza balik ke Ibora Balik 1-2 terus dia Gak ada ruang soalnya Jadi mereka harus pasing-pasing terus Disitu Ibora kasih ke Baseli 3 menit juri tam Tinggal 1 menit lagi Daniel Baseli Pablo Fornas Balik ke belakang Di Vinsete Ibora Baseli lagi Ibora Ada ruang Shooting Nice save dari Sergio Rico Gak dikasih gol sama sekali Pedraza balik ke belakang Baseli shooting Diblok sama Koke Buang Udah abis sih sit ini mah Come on Dapet Abis Yes Full time whistle Ini jelas banget sih Pertandingan terbaik kita musim ini 4-0 atas Villarreal Memuncak kelasemen sementara La Liga Santander sebelum match day ini Pasti abis ini mereka Kegusur sih Karena ini kealahan pertama mereka Dan pertama kalinya mereka kebukulan 4 gol Ya iyalah sebelumnya Cuma total dari 5 pertandingan Cuma kebukulan 3 gol mereka Kita bisa menghancurkan Pertahanan sekuat ini loh Luar biasa Seviak Lihat kan Potensi kita tuh sebesar ini Kalau emang semuanya Bisa bekerja dengan baik Berjalan dengan lancar Wah mantep banget Asli sih Koke Sancho Silva Benyeder 4 pencetak gol kita Lihat Dari jumlah Tendangan Kita tuh lebih sedikit dari mereka loh Kita cuma 7 shot 4 on target 4-4 Jadi gol Luar biasa banget sih Quincy promise Brace assist Koke bikin 1 assist Samper juga 1 assist Tengok nggak salah ya Dan Sergio Rico 8 save Tuh Lihat Sergio Rico 8 save Atlantico Barcelona Imbang 1 sama Sergio Rico Akhirnya membuktikan diri tuh Di pertandingan Lawan tim terkuat Liga sementara Berarti kan Mantap Mantap Gila cuy Madrid menang 2-0 Dari Sociedad Oke Tim-tim besar Sepertinya Mulai lagi Naik ke atas Madrid udah di posisi kedua Langsung tuh Padahal sebelumnya Ada di bawah Mereka di tengah sih Sebelasan Gila pertandingan yang luar biasa banget Gue bener-bener seneng banget sih Karena ya Formasi yang gue terapkan Akhirnya bisa bekerja Karena episode kemarin tuh Cukup berat gitu loh Kita Baru main di Europa League Langsung kalah gitu kan Kayak Ya itu kan berat banget sebenernya Tapi akhirnya kita bisa Ngelihat juga Potensi sesungguhnya Dari Formasi 4-2-2-2 ini Wah Bagus banget sih Mantap banget sumpah Dan ini kita naik ke Formasi ke 7 ya Itu goal 4 goal tadi juga Memperbaiki GD kita Banget sih Lihat Mencetak 12 goal kita Jadi naik GD kita Plus 5 kan Itu adalah sesuatu Yang harus kita perhatikan juga Target pribadi sih Bisa dibilang sih Kayak Gue pengen GD kita Gede musim ini GD gede ya GD tuh goal difference ya Buat orang yang gak tau Jadi Jumlah mencetak goal Dikurangin jumlah kebobolan Musim lalu kita kan Kecil kan Karena kita kebobolannya Banyak tuh Meskipun kita Mencetak goal juga cukup banyak Salah satu tim terbaik Di La Liga Dalam hal mencetak goal Kita musim lalu Tapi jumlah kebobolan kita Juga salah satu yang Paling banyak di La Liga Itu masalahnya Jadi gue bener-bener berharap sih Dengan instruksi baru Yang udah gue terapkan Tadi sih keliatannya oke ya Meskipun nih Instruksi hanyalah instruksi Gue bisa ngomong ke pemain Untuk oke lu Sergei Gomez sama Simon Kiar Lu stay di belakang Tapi yang namanya pemain Punya otak sendiri gitu loh Saat pertandingan Yang mereka bisa itu Itu maju sendiri Itu gak bisa disalahkan juga Itu naluri menurut gue Jadi ya Kita hanya bisa berharap Mereka maju di saat yang tepat Dan gak Membuahkan goal buat tim lawan Pada akhirnya Mereka terlalu maju Dan lupa mundur Gitu loh Tapi sejauh ini sih Sergei Gomez sama Simon Kiar Menurut gue oke banget mainnya ya Oke jadi ini pertandingan selanjutnya Lagi itu bakal menghadapi Granada Kalau gak salah tim promosi ya Gue gak lupa sih Promosinya tuh Granada kan Musim ini Baru naik ke La Liga Harusnya ya Coba gue cek deh Gue gak lupa Tiga tim promosi La Liga Musim ini tuh siapa aja Granada Granada Oh iya bener Granada tim promosi Soalnya ini gue gak cek di google Mereka Direlas saatnya mainnya di divisi kedua Segunda division Berarti kan mereka Promosi dong Nah ini kan musim 2019-2020 kan Di Keren Mokita Oke jadi mari ada tim promosi Di kandang pula Di Ramon Sanchez Pizzuan Hopefully kita bisa main bagus ya Seperti tadi Kita ngelawan Tim sekelas VRLnya Bisa kayak gitu sih Harusnya sih bisa ya Meskibun tidak boleh meremehkan Sama sekali Kita udah tau akibatnya Seperti apa Oke informasi kita Masih sama Tapi kali ini gue mainin Tony Lato di left back Misalnya yang 4 back kita Semuanya sama Poke Samper juga sama Dan lainnya juga di depan Sama persis sih Lucy Promise Terus Jaren Sancho Andre Silva Benny Eder Karena menurut gue cocok banget mereka Gue udah main di posisi masing-masing Kayak gitu Ini Lato yang start Bukan Moreno Tadi Moreno yang gue mainin ya Untuk Granada Mereka pakai formasi 4-2-3-1 Oke Pemain-mainnya sih Pasti gak ada yang punya Real face ya Karena Ya tim divisi bawah kan Gak di scan La Liga doang Ajapong Kayak pernah denger gue Penya Fadilo Oke Sama Ramos Itu Ramosnya Agri Ramos kah Gak tau Oke kick off pertama Pertama pertandingan Antara Sevian Jogranada Dari Ramon Sanchez Pizuan Jadi mulai pertandingan Pola Aina Langsung coba untuk Ambil inisiatif penyerang Sayangnya Jaren Sancho Crossingnya masih gagal tadi Fadilo ini juga Kayaknya gue pernah denger deh Granada Soalnya Bawar musimu lalu Malah melintang di La Liga kan Jadi mungkin ada beberapa Yang familiar kali ya Andresilva kasih Benyeder Masih Benyeder Shooting lagi kanan Wih Gue kira masuk loh itu Aduh Bisa jadi goal cepet Buat Sevilla loh Bagus banget tuh tembakan Tipis cuy Wah tipis banget Itu gila Menit ketujuh Dias Balik ke Jerman di belakang Dapet Koke Keikut Bangun serangan Sergi Samar bisa lebar ya tuh Ke Jaren Sancho Di sisi kanan Ada dua pemain dah siap di tengah Sancho langsung terbuka Wisam Benyeder Lihat perlengkannya Jaren Sancho Balik ke belakang Sancho Kasih ke Andresilva Asih Quincy promise Goal Simple kan Satu Kosel Sevilla Quincy promise kali ini Setelah bikin dua asis Di pertandingan tadi Lanviareal Akhirnya nyetak goal sendiri Dia kali ini Lihat tuh Karena hitungannya kita Main pakai 4 penyerang Jadi dari sisi kanan Geser ke tengah Geser lagi ke tengah Akhirnya Geser ke sisi kiri Masih ada pemain terus Karena emang kita Sebanyak itu Pemain kita di depan Finishing yang sangat Simple dari Prames Tenang banget Dia gila tuh bola Cuman di Placing aja Udah ke pojok kiri Luar biasa Oke nice Sevilla Nice banget Gue sangat-sangat Melihat potensi Dari formasi ini Satu goal Goal pertama Prames di La Liga musim ini Good job man Good job C'mon Lanjutin terus Oke mana 13 Sekarang Dias Kasih ke Aguir Dias Wah Trubol bagus banget Ke Vadio Di sisi kanan Berbahaya tengahnya Oke Good job Kiar Dapet Nice banget Defense dari Simon Kiar Barusan Kita bisa counter lagi Koke Menghindari Tackle tadi Andres Silva Kasih lagi-lagi Quincy Prames Sendirian Goal lagi sih Kemen Prames Shooting Dan masuk lagi Dua goal Buat Quincy Prames Dan bahkan ini masih 16 menit pertandingan Coy Luar biasa Sevilla sih Lihat lagi-lagi Counter attack kita kan Solidnya pertahanan kita Tenangannya tadi Ketenangan seorang Tony Lato Yang mengalirkan bola Ke Koke Dribble Koke Juga sangat luar biasa Dia emang tipe Ball carrier That's why Gue taruh dia Di defensive mid Karena sebenernya kan Dia bisa main di sayap kan Tapi gue emang Ngeliat potensi dia Gue ngeliat dia Emang pemain yang bisa Bawa bola Gue taruh di tengah Supaya emang bisa Jadi jembatan Antara back kita Kedepan Tadi tuh Pertunjukan sempurna Dari seorang Ball carrier Yang ditunjukkan Sama Koke Itu maksud gue Dan tadi tuh Bener-bener kayak Properly seorang Ball carrier Nah Koke Bagus banget Luar biasa Oke Masukin minute 20 sekarang Wah udah mulai Kosong pertanda Sebiya Sepertinya PMM pertanda Kita mau ikut Nyetak goal Ajapong Kasih ke tengah Kayak nice Sergio Rico No Jumlah pelanggaran Hah Astaga pelanggaran Dari Ola Aina Kartu kuning Itu binang Pelanggaran agak telat sih Tau gak di luar sih Ya agak telat sih Ola Aina Ngelanggar aja Apong tadi Free kick buat Granar M D22 Berbahaya Kena tiang loh Tendangannya gila Nyaris banget Ketepis Atau enggak Mariko Gue gak tau sih Tadi gak keliatan Lihat pressingnya Dapet Sancho Nice Kasih ke Wisem Ben Yader Mana Sancho Pergerakannya Ben Yader Kasih Waduh Masih over the top aja ya Kalau bola detar Gapang kepotong Tuh kayak gitu Berbahaya Gue ayo kasih ke Padio Di sisi kanan Menit 25 Ini Padio tadi Bagus banget sih Crossing ke tengah No Wah kan Itu crossingnya bagus sih Ramos nyata goal 2-1 Jebol juga pertahanan kita Akhirnya Itu crossing bagus sih Bolanya tuh kayak Yang melengkung gitu loh Ngerti gak sih Bola melengkung yang Jadi buat striker tuh Enak banget Tinggal dicolok doang Lihat nih Tuh Wah Sargi Gomez juga Agak-agak Jaganya Gak ketat sih itu Sayang Berbahaya nih tapi Kalau mereka nyaman dudukan Guayar Kasih ke Padio Monsepia Harus fokus Labar ke sisi kanan Dias Crossing ke tengah Dapat Lato Oke good Kiar langsung buang Tapi Hanya sejauh Montoro Kasih ke Guayar Pengnya Padio ke Ramos No Wah kan disamain loh Dua sama cuy Gawat sih Bolong banget ya Positioning sih itu Positioningnya Sargi Gomez Lagi-lagi jelek banget Kayak gak ngejaga gitu loh Cuma ngikutin doang Dua menit terakhir Bawang pertama Ola Aina Crossing ke tengah Ada Andre Silva Wah berhasil Dibuang main mereka Sancho ke Koke Bisa lebar Ke Tony Lato Di sisi kiri Come on Lato Dribble sedikit Langsung crossing Ada Wisam Ben Yedder Disana dapet Ben Yedder Cukup menarik Selalu kalau Ben Yedder Bisa menangkan dua udara Karena posturnya dia Yang sebenernya gak mendukung Oke masukin injury time ya Biaran Sancho dapet ini Come on Masih Sancho Fake shot Sancho syuting kiri Ah ditangkep giper mereka Sayang banget Sumpah Oke halftime whistle Dan score sementara Dua sama Surprisingly Granada Tim promosial Liga Musim ini Berhasil nyetak dua gol Gawang kita loh Padahal kita udah nyetak Dua gol duluan Gawang mereka Mental yang luar biasa Adrian Ramos bener Dua times dua gol Bayangin Efektif banget Serangan mereka Gila sih Wah kita harus step up Lalu ini di babak kedua Kalau gak Masih ya Mau draw point Lawan tim promosi cuy Oke pergantian pemain ya Munir Muriel deh Gue masukin Stamina soalnya gila Dan Sarabia gue mainin di kanan Boleh sih ya Atau Oke Sarabia yang main di belakang Jadi Koke yang agak sedikit Maju ke depan di kanan ya Gue coba-coba sedikit nih Mainin Koke di posisinya Lebih menyerang Seperti apa Kita lihat Oke masuk menit 75 Sekarang Masih imbang dua sama Pertandingan Over top yang sangat bagus Badio Waduh ada tiga pemain di tengah Pemain kita cuma dua Badio Masih dikuasai Oke nice banget Simon Kier Bener-bener defensive action yang bagus Dan giriran kita yang kautel mereka Muriel kasih ke Munir Bisa terubuh langsung Quincy Prames Tengahnya kosong sih tuh Kasih ke Munir Come on Masih Munir Shooting Kaki kiri kaki luar Oh my god Tiga dua Sebiya berbalik Unggul Dan Munir yang mencetak Goal ketiga kita 12 menit lagi Pertanyaan selesai Kalau kita bisa pertanyaan ini Bakal bener-bener luar biasa sih Mungkin bukan kemenangan Paling mulus Semulus tadi kita menang Melawan Villarreal ya Tapi Lihat build up serangan kita Lagi-lagi counter attack Dan sangat-sangat tenang Lu Munir dalam kotak penalti Sempet-sempetnya Digeser bola ke kiri dulu Dan dia tendang Pak kaki luar Tekniknya bagus banget itu Luar biasa Good job Sebiya Gila mantep banget Asli loh Oke Counter attack kita Jadi mematikan banget Sumpah Goal pertama Munir Di La Liga musim ini Good job Oke Come on guys Ini saat kita pertahankan Si 4 menit terakhir Vadio kuasa bola Nice defense Lihat sampai jatuh itu Pablo Sarabia Diaz kuasa bola Coba untuk Uh Sarabia lagi-lagi Motong bola sangat bagus Sergi Samper Kasih ke Munir Ada Luis Muriel Sekarang kemauan Muriel Sendirian Luis Muriel shooting Yes 4-2 Sebiya Gila sih Luis Muriel Bener-bener Mantep banget Asli 4-2 Kita unggul Dan Ya jelas 3 poin buat Sebiya lah Di Ramon Sanchez Pijuan Sumpah Lihat lah Serangan kita Munir kali ini Ngasih ke Luis Muriel Dan finishingnya Gue bener-bener pusing sih Soal striker Cuman karena emang Formasi 4-2-2-2 Kita ini Emang Bisa jadi opsi Untuk berubah Tiba-tiba Di tengah pertandingan Jadi 4-2-4 Ya artinya mainin 4 striker sekaligus Itu gak ada masalah Sama sekali Kayak tadi aja Benyader Silva Di tengah Kanannya Muriel Kirinya Munir Itu gila sih Terus tinggal Dua defensive mid Kita harus kuat banget Di tur tengah Wah Tapi kayak pertandingan ini aja Mantep banget Quincy promise Dua goal Atau asis Berarti Tadi goalnya Munir Promise yang asis kan Munir Satu goal Satu asis Luis Muriel Satu goal Mantep banget Sumpah 2 menit Jury time Lah itu Quincy promise Katanya cedera Di kiri atas Kenapa Oke Satu menit terakhir Pertandingan ini Respect buat Granada ya Udah memberikan perlawanan Cukup hebat Di bawah pertama Khususnya Bisa nyaman dudukan Tiba-tiba Luar biasa Sayangnya Kualitas berkata lain Dan Sevilla Yang berhasil Meraih kemenangan Meraih 3 poin penuh Di pertandingan kali ini Dua pertandingan Bertur-tur Tiap saat ini Kita main oke banget Menurut gue Oke Lohan Granada Ada beberapa Koreksi lah Di bawah pertama Khususnya kita bisa Kecolongan 2 goal ya Tapi overall Menurut gue Babak kedua Pemain-main pengganti kita Khususnya Main dengan sangat Luar biasa sih Munir Muriel Wah mantep banget Asli Senang banget sih Sama perkembangan Squad ini Ini mantep banget Kita bukan cuman Ngomongin soal kita Lagi punya 2 striker hebat Sekarang kita punya 4 Bahkan 5 striker hebat Mantep banget sih Lohan Japs Sevilla 3 poin penuh Di Ramon Sanchez Pizuan Dan bisa liat Kali ini Jumlah shot kita Dua kali lipat lawan kita Beda sama tadi Kondisi promise bener 9,5 rating Man of the match 2 goal 1 asis Mantep banget Sergio Rico 5 penyelamatan Di pertandingan tadi Oke not bad Meskipun 2 goal ya Valencia menang 3-1 dari Sociedad Oke menarik Nah dan sekarang Kita bakal fokus Ke Europa League nih Ada jadwal Europa League Di awal bulan Apa? Oktober ya Berarti Kemarin kita kalahkan tuh Di pertandingan perdana Lawan Lash Postman Dan kali ini kita bakal menghadapi Pauk kalau gak salah Ya bener Kita main di Tanggal 3 Oktober Dan hopefully Kita bisa meraih Poin perdana sih Karena ini Kita butuh loh Poin perdana Masalahnya Saat kemarin Gue ngepost di Instagram Hasil undian grup Kita Di Europa League musim ini Kalian tuh optimis banget Kita juara grup Gitu loh Jadi Itu agak-agak bikin pressure Ke gue juga sih Dan untuk La Liga Kita Uh naik ke posisi keempat Mantep banget 14 poin Dari 7 pertandingan 4 kemenangan 2 hasil imbang Dan 1 kalahan GD kita pun Mantep 16 Mencetak gol Dan 9 kebobolan Jadi GD nya plus 7 Oke Dibanding musim lalu sih Oke banget nih Awal musimnya harus kita pertahankan ya Jelas Apalagi Mengingat di awal musim Kita udah ketemu Real Madrid Valencia Atletico Madrid Bisa ada di posisi 4 Setelah 7 pertandingan Dan 3 pertandingan 3 tim kuat Plus via Real Jadi 4 pertandingan 4 tim kuat sih Oke banget Oh shit man Andres Silva cedera Medial kolateral ligamen 3 bulan out Wah yang bener aja cuy Gila Parah sih Tiba-tiba dikasih kabar buruk Tapi untungnya kita punya striker Banyak banget kan Jadi Akan kehilangan Kita bakal ngerasa kehilangan Andres Silva Tapi sejujurnya gue gak Setakut itu sih Karena ya Dengan mudahnya gue tinggal Masukin Munir ke tempatnya Silva Dan kita masih punya Luis Muriel Carlos Fernandes Jadi Gak masalah sama sekali sih Cuman ya Kat Wilson buat Andres Silva 3 bulan tuh lama loh Artinya dia baru balik Ntar bulan apa? Januari kali ya Atau Desember Ini kan bulan 10 kan kita Awal bulan Oktober kan Berarti kan Januari baru bisa balik tuh Nah ini ada satu pemain Yuta Academy Yang gue promosiin ya Han Yong Moon Pemain dari Korea Selatan Setelah kemarin Si Beng Kita promosiin Dan mencetak goal debut Ini pemain Corsell Kedua kita berarti Dari Yuta Academy Pemain tengah dia Kita cari dulu Kita lihat penampilannya Seperti apa ini dia Ya jelas dia gak bakal pakai Noorm 8 ya Ntar kita bakal ganti Sepatunya Ini kayaknya ada beberapa Sepatu baru ya Sepatu Adidas yang 19 plus itu tuh Kayaknya baru-baru semua deh Nike itu bener-bener kagak di update Gue kesel Gue demarin Nike ini nih Kayaknya Arsetic Exhibit sama ini Atau lain yang gue pake Yang gue kasih ke Moon Sepatu baru sih tuh Setau gue Oke Potensi dia lumayan oke ya Jadi Semoga aja bisa Sesuai potensi Jadi ada tambahan Satu main Asia lagi Di squad Sevilla kita Ini dia 64 overrating 75 jl 77 balance Oke 71 acceleration 84 ball control Bagus banget 71 dribbling 73 Freaking akurasi Menarik 5 bintang skill move Gila Center mid Last CDM 17 tahun dari Korea Selatan 5 bintang skill move Bayangin Wah mantep sih Nice 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 Selamat bergabung buat Moon Pemain Kedua kita dari Korea Selatan Setelah Bank Oke Si Tyler Wright Masih 15 tahun ya anyway Informasi aja buat kalian Yang nunggu-nunggu Si pemain yang bakal pake Nomor punggung 16 pastinya Kita bakal Ganti nomor punggung dia Ke angka yang lumayan gede Boleh 29 Kosong tuh Kasih aja 29 sih Oke Jadi dia bakal Pake jersey 29 Dan Semoga aja bisa Kita kasih jam terbang ya Karena kalian tau sendiri Posisi tengah untuk Squad Sevilla ini Lumayan menumpuk Main-mainnya Tapi 5 bintang skill move Kalo misalnya dia emang oke banget Bukan gak mungkin Dia bisa jadi Pemain yang gue kasih banyak kesempatan gitu loh Karena gue tuh Setiap kali gue kasih kesempatan Main muda Main Newt Academy Khususnya gue tuh Ngeliat gitu loh Mereka mainnya gimana sih Dan pantaskah dikasih kesempatan lagi Oke Shortlist atau nominasi Untuk penghargaan pemain terbaik La Liga bulan September Ada 2 pemain Sevilla Andre Silva dan Quincy Promise Oke good job Semoga ini salah satu Dari main kita yang menangin ya Sayangnya si Andre Silva Begitu dinominasiin Langsung cedera 3 bulan pula cedera ya Gila Oke kita bakal langsung Ke pertandingan Eh La Liga Euro Palik maksudnya Tapi Kalian liat jadwal tadi ya Setelah ini kita main di La Liga Dan lawan kita itu adalah Ya itu Real Betis Rival kita yang main di UCL musim ini cuy Jadi Itu bakal ada di episode besok ya Bakal ada di episode selanjutnya Seviano Derby Antara Sevilla Menghadapi Real Betis Yang pertama kalinya di musim kedua kita Ini di musim 2019-2020 Oke fokus ke pertandingan Euro Palik Ini untuk pertama kalinya Kita main di Ramon Sacis Pizzuan Kadang-kadang kita main away ke Polandia Pastinya lolos posnan Jadi kita menjamu Pauk Football Club Mereka adalah klub asal Yunani Yang bisa dibilang salah satu klub hebatnya Yunani sih Musim 2017-2018 mereka finish di posisi kedua Dan musim ini mereka Saat ini lagi ada di puncak pas main Posisi pertama Jadi ini raksasanya Yunani nih Klub yang kita hadapi Dan emang mereka itu Udah malah melintang di Euro Palik sih Sering kita lihat kan Pauk ada di Euro Palik Yang bisa rasakan atmosfernya dari Seluruh stadion Teriakan supporter Starry element kita untuk pertandingan Kedua babak grup Euro Palik ini Moreno, Vallejo, Hermosuk, Forcia Banegarok di defensive mid Sarabia, Sancho, Melebar Munir, Muriel Guaduat ini di depan Keeper, Juan Soriano Buat yang kangen Soriano Ini dia Saat ini dia unjuk gigi di Euro Palik Lihat ya Bisakah dia menjaga clean sheet Di pertandingan ini Keeper yang musim lalu Kita latih mati-matian Untuk musim ini Jadi keeper kedua kita Untuk kita rotasi Sama Sergio Rico pastinya Dan untuk Pauk Mereka punya berapa yang bagus Ada Chubacom Wuh, pemain Arsenal Mantan main Arsenal El Khaduri gue kayaknya tau Terus si ini Vierinha juga gue setau gue Pernah main di Wolfsburg atau dimana ya Seinget gue Ingason juga gue pernah denger Namanya Oke Menarik 4-2-3-1 Formasi mereka El Khaduri sama Mauricio Pemain nomor 7 dan 8 Punya kartu kuning tuh Jadi kalau kartu kuning lagi Di pertandingan ini Selanjutnya gak bisa main Suspand Uptain Pablo Sarabia Bakal memimpin rekan-rekanan Dari sisi kiri Hari ini main sedikit melebar Sarabia Soalnya yang posisi dia asli kan Central King Mid kan Makanya agak sulit juga Untuk mainin dia Soalnya Kita pakai formasi 4-2-2-2 kan Oke Kikak gua pertama Dari Ramon Sanchez Pizuan Pertandingan match day kedua Fase Group UEFA Europa League Dimana Sevilla kemarin Pertandingan pertama kalah Belum punya poin gini ya Munir cuma terubuh Langsung ke Pembelu Sarabia Masih gagal Sayangin menit kedua Markorok dapet mungkin Oke good job Ada Luis Muriel Waduh tackle keras dari Ngason Dapet Corchia Kasih ke Munir Ada Pablo Sarabia sekarang Sarabia fake shot Shooting air kanan Nabi Stargawan Tenang keras dari Pablo Sarabia Sayang banget Harusnya bisa Bikin goal cepat gitu tadi Wih Salah passing mereka Sancho kasih Banega Ada Muriel Ke Munir Masih Munir Come on Shooting air kiri Not bad Oke Good try Percobaan Tenang jarak jauh Coba Akpo melawan Hermoso Hermoso yang menang loh Gila Oke Soriano Kose bola Kasih ke Alberto Moreno Minit 20 sekarang Vallejo ke Markorok Build up play dari Sevilla Cukup bagus Sangat tenang Markorok lihat dari tengah Mantep banget Alurin bola ke depan Luis Muriel Kose bola sekarang Muriel bisa turbo Sikir Ada Pablo Sarabia Onside kah dia Kayaknya onside Sarabia crossing ke tengah Ada Muriel Gagal Ingason Markorok Shooting jarak jauh Menarik percobaan Dari Markorok Barusan Pojok kiri Bawa gila Dincernya Save yang bagus juga Dari keepernya Paok Menarik Oke corner kick Buat Sevilla Crossing Mario Hermoso Sayang banget Oke Pablo Sarabia Kasih kayak berbanega Markorok sekarang Dari Janun Sancho Luis Muriel Langsung ke Pablo Sarabia Munir Balik lagi ke Sarabia Mungkin Aduh Sarabia telat lari Oke berbanega Dua menit Jurnya tembak pertama Markorok Ada space lagi Shooting boleh Duh nyaris banget Gila itu Asli itu tipis sih At least dari angle Barusan kita lihat Itu tipis banget loh Coba lihat dari replaynya Iya itu Itu gak jauh sih pak Asli Nyaris banget Gila Habis sih harusnya nih Halftime Udah 2 menit Soalnya oke Sementara skor Masih imbang 0-0 Dan sejauh ini Cukup oke ya Dan kalian mungkin notice Kayak Emang gue udah bilang juga Bahwa di Europa League Kita gak bakal selalu 100% Meskipun kita Kalau dipeternin awal Gue masih percaya gitu Sama squad kita Untuk lolos dari grup ini Tapi ya semoga aja Kita bisa menang juga sih Kalau misalnya kita gagal Menang lagi disini Agak-agak tricky juga ntar nih Sisa 4 pertandingan lagi kan Berarti harus menang semua tuh Oke kita Konfirmasi ya di kiri atas Kamu bisa lihat Kita main di Ramon Sace Pizzuan Menjamu Real Betis Untuk derby pertama Di musim ini ya Alcaduri shooting Bahaya Soriano good save Bahaya banget tuh tendangannya Kayak kiri Untung Soriano masih Sigap Oke gue bakal coba Untuk lakukan perginian main ya Carlos Fernandes gue masukin Dan Muriel gue geser ke kanan Jadi Carlos Fernandes Jadi striker Terus Pierre Barra juga Gue masukin Dan Banega gue tarik keluar 153 Sekarang babak 2 Corner kick buat Tauk Hendrique yang bakal ambil Crossing lagi kiri ke tengah Wih bahaya banget Sergio Oke good job Soriano Berhasil Dengan sigapnya Dive ke bawah tadi Langsung 30 menit terakhir tandingan Wih bahaya banget nih Paulo Hendrique Pedro Hendrique ternyata namanya Bukan Paulo Alcaduri Gagal ambil bola dari Barre Tapi Villarinha yang berhasil dapet Mauricio kuasa bola Kasih ke Alcaduri Bahaya Uduh Soriano savenya men Nice 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 Ini Alcaduri nomor 7 mereka Oke banget sih Lihat tuh 2 men Kita coba buat ngalangi tembakan Untung Masih ada Soriano Sumpah Corner kick buat Tauk Hendrique yang bakal ambil bola lagi Lagi 62 Crossing Oke Sarabia good job Diambil Ingason Main mereka Duel Carlos Fernandes Waduh hampir dapet itu Alcaduri shoot Oh my god Ternyata yang Please please Jangan sampe No Wah gila Soriano loh Itu ketepi Ternyata yang bak Gila luar biasa banget Sevi Soriano Akpom Oke nice Nice Piar bare Over the top Coba untuk langsung Kasih Carlos Fernandes Yang berdoe masuk Come on Ah Gagal Satu lagi pergantian main Gue masukin Jesus nafasnya deh Jan Cabrera Pemain yang lebih berpengalaman ya Soalnya kita lebih butuh goal nih Jadi nafas bakal Gantin Corchia di right back Dengan harapan ya Lebih sering ngebantu penyerangan 20 menit terakhir Dan masih imbang 0-0 Come on Sevilla Makorok wasibola Over the top Jesus nafas di kanan Cukup bagus Langsung kasih ke tengah Dan Carlos Fernandes Come on Fernandes shooting I can't No Itu tadi kalau gue kasih ke Munir Offside Soalnya gue langsung tendang Sayang banget Bagus tekniknya loh Asli Asli Connor buat Sevilla tapi Come on Sarabia kasih ke tengah Gagal Coba terus Jesus nafas Crossing Ada Hermoso disana Terlalu mudah buat keeper mereka Aduh Akpom Kuasai bola 12 menit terakhir pertandingan Nice Pierre Barre Lihatlah Gila ngebantu pertahanan Pierre Barre loh Mantep banget Asli ini main Habir temo reno Carlos Fernandes Ada Munir Pasing-pasing cukup bagus Munir labar ke sikir Ada Pablo Sarabia Tengahnya ada Carlos Fernandes itu Sarabia crossing Come on Wah Gila cuy Defense mereka juga solid sih Dari tadi 9 menit terakhir Wah sekarang mereka dapet lagi Mauricio Kuasai bola Berbahaya Terubuh ke Pedro Hendrique Hendrique nice tackle Dari Hermoso Dan Ah corner Menitapkan puluh tiga Dan Paok dapet corner El Kaduri Kasih ke tengah Dapet Soriano Nice banget Come on naik dong Siapapun Gitu butuh goal pak Masih drop point di kandang cuy Muriel Kasih ke Hermoso Trubo Wih bagus banget Pasing-ke ke Munir Come on itu kirinya banyak yang kosong pak Munir Kasih ke Pierre Barre Barre Kenapa ketinggalan bolanya Dapet Sarabia tapi Masih Sarabia Kasih ke Munir Munir switch kayak kiri please Harus dia harus Pake kayak kiri buat nembak sih Marco Rock Kasih ke Luis Muriel Ada si Shoot Nah iang Luis Muriel Dan sekarang kita di counter Hendrique Adularis sama Siapa itu tadi Koeho ya El Kaduri Sisi kanan Kasih ke tengah No no Oh my god Soriano Hendrique Wah gila sih Kita juga lumayan Kebantu Ketolong sama penampilan Soriano Sumpah Dari tadi Menit terakhir Injury time nih Tiga menit Injury timenya oke Bare Kuat Bare Come on Nice Kasih ke Munir Munir Ayo dong Oke Kasih ke Pierre Bare Bare bisa lebar Ke Susnabas Masuki Satu setengah menit Terakhir Crossing ke tengah Gagal Connor mungkin kita dapet Biarin aja Biarin Oke dapet Connor Kesempatan terakhir Buat Sevilla Come on Gold Injury time please Pierre Bare yang bakal ambil Kasih ke tengah Langsung Ada Luis Muriel No Vaiho Kuasai bola Ah Elah Salah sih Kenapa harus Vaiho yang ambil Disitu kan Gila pertandingan kedua Fase group Dan kita gagal menang Lagi-lagi Imbang doang 0-0 cuy Gak bisa nyetak Goal Meskipun ya Hal positifnya Soriano main bagus banget Dan kita berhasil dapet clean sheet Tapi Gila Ini Masalahnya udah selesai Dua pertandingan di group Dari tadi loh Sisa 4 lagi Dan kita masih cuman punya 1 poin doang Kacau loh Kalo misalnya Le Cosner menang lagi sih 6 poin mereka Kita 1 poin tuh Gila Gimana cara duara Duara group Liat 10 shot Yang on target cuman 2 loh Sevilla Itu PR sih buat kita Finishing kita berarti harus dibenahi pak Karena Ada yang salah sih Lu punya 10 peluang Tapi yang on target Yang tepat sasaran cuman 2 Iya gak sih Mark Korok bahkan jadi Man of the Match loh Aneh Tapi ya itulah kenyataan Mark Korok paling mobile di tengah Passing-passing Dribblenya Liat tadi 11 dari 11 Soriano 9 save Gila-gila Mantep banget sih Soriano Ini emang gak sia-sia Kita latih Oke untuk Posnan kalah Dari Gen Jadi at least ya Gen 3 poin Posnan 3 poin Kita 1 poin Sama si Pauk juga 1 poin Jadi gak gitu jauh lah ya Gue mendingan ngeliat kayak gitu sih Dibanding ngeliat si Posnan yang menang lagi Jadi mereka 6 poin kan Kita hanya 1 poin Ngejarnya susah Ini kalau misalnya kayak gini Masih ya oke lah Not bad gitu loh Oke dan itu dia Bakal jadi akhir dari episode ini 3 pertanian yang kita mainin Dan overall sih kita Episode ini lumayan oke ya Gak kalah sama sekali Meskipun terakhir kita imbang Tapi dari tadi menurut gue sih Udah semakin keliatan terus Perkembangannya Formasi 4-2-2-2 kita Udah oke banget gitu loh Jadi Well done lah Buat para main Sevilla Dan hopefully Wih kondisi promise Dapet tuh September Player of the Month Award Nice Jadi Untuk pertama kalinya Promise menangin Award ini Musim ini pastinya ya Iya lah Berseptember kan Dan ini derby Seviano Nanti di episode selanjutnya Bakal cukup seru Karena musim lalu Kita menang Home and Away Di La Liga Lawan Real Betis Tapi Betis finish di atas kita Gitu loh Jadi kayak Ya tergantung lah Para supporter Mau ngeliatin dari sudut pandang mana Preskon Kita bakal motivate tim kita Dan Muriel dipanggil tim Sancho dipanggil timnas cuy Gila Sergi Gomez munir Dipanggil timnas Spanyol Wih gila mantep banget sumpah Luz Muriel Kolombia Sancho dipanggil timnas loh Maksudnya kan Iya di Relive Emang dipanggil timnas Cuma kan ini career mode pak Gak semudah itu Ngerti gak sih Sancho 18 tahun Dipanggil ke timnas annual Inggris Itu pencapaian loh sumpah Terus munir sama Sergi Gomez juga Sergi Gomez di Relive Emang dipanggil timnas Tapi munir enggak Dan kita bisa bikin munir Dipanggil timnas loh Di career mode ini Wih mantep banget Nah ini tadi gue bilang Oh Gen Empat poin deh salah gue Bukan tiga poin Tapi kan ya gak sejauh itu kan Kita selanjutnya ketemu Gen nih Jadi kalau kita bisa menang Lawan mereka Ya kita bisa ada di atas sana Gitu kan istilahnya Jadi gak sejauh itu lah Meskipun kita belum menang Dari dua match day awal Gue masih Ngerasa aman lah Maksudnya kayak ya Masih bisa lah kita Untuk jadi juara grup Gitu loh Jadi overall oke banget Episode ini Dan gue mau ngucapin Terima kasih banget ya Buat Support kalian pastinya Setiap harinya Setiap episodenya Setiap komennya Setiap analisanya Luar biasa sekali Kalian-kalian ini Dukungannya Dan Kalian bisa lihat Di kelas main La Liga Sementara kita Keluar lagi dari top 4 Kita ada di posisi ke 6 Tapi itu karena Gironnya udah main 8 kali Sama VRL juga Udah main 8 kali ya Jadi kalau misalnya kita bisa menang Di match day selanjutnya Lawan Betis nih Kita bisa poinnya sama kayak Valencia dan Girona Yang ada di puncak gitu loh Tapi GD-nya Valencia sih Gede banget gila Plus 12 cuy Valencia Valencia satu-satunya Oh enggak deh Valencia, Betis, sama Madrid Sama Barcelona Tim-tim La Liga yang belum pernah kalah Musim ini dari 7 pertandingan Atau 8 pertandingan Menarik Sebenernya Sebiya Gede kita juga lumayan oke sih Plus 7 Tapi Itu masih kalah Sama Valencia jauh gitu loh Jadi kalau misalnya kita menang Kita gak mungkin di puncak Atlas kita di posisi kedua Tapi si Valencia juga Bakal main sama kita bareng sih Soalnya mereka baru 7 pertandingan kan Kalau Girona ada dalam pertandingan tuh Jadi palingan yang bisa kita geser Adalah Girona Kalau kita menang Di pertandingan dengan Real Betis Tapi masalahnya gak sesimpel itu Pak Betis pasti mau bales dendam Mati-matian Musim ini dua kali kalah Lawan kita Gitu kan Jadi Kita liat seperti apa Dan squadnya Betis kan bagus banget Kalian tau sendiri Musim ini lalu aja kita Agak-agak kualahan Untuk ngelawan mereka Mereka bisa nyampe ke semifinal Yorok paling musim ini lalu Bayangin Gila gak? Kalah dari Juventus doang Kalah dari Juventus Semifinal Hebat loh Dan musim ini main di UCL mereka Iri sih kita sama mereka Tapi ya Apa boleh buat lah Kita harus terima kenyataan Kita musim ini lalu finish di bawah mereka Oke jadi kayaknya itu aja Dari gue untuk episode ini Terakhir gue ngeingetin Tadi gue sempet nge-upload video Yang judulnya Pesan untuk Para content creator Viva Career Mode Yang ada di Indonesia Jadi itu gue ngomong panjang sih Dan sebenernya video itu ditunjukkan untuk Para content creator Viva Career Mode Contohnya kayak Postman Official IRW Channel IDIP Career Dan lain-lain Itu sebenernya buat mereka Cuman Ternyata akhir-akhirnya Setelah gue nge-record Tadinya mau nge-record 10 menit Gak tau ya Jadi 30 menit Dan Ya akhirnya banyak banget Yang gue omongin disitu sih Jadi Banyak hal personal Cukup personal sih Yang gue omongin disitu Jadi kayak Gue sampe ngebahas Soal dulu gue Gambling Ambil resiko Keluar dari kantor Buat jadi Content creator Viva Di Youtube Dan lain-lain Pokoknya banyak lah Kalian merapat aja Ke video itu ya Video itu udah naik tadi siang soalnya Jadi Buat yang tertarik Silahkan nonton aja 35 menit Mau sambil makan Mau sambil ngopi Kayak Dengerin gue ngomong Boleh aja Santuy aja Jadi Sampai jumpa di episode besok Dimana kita bakal menghadapi Real Betis Di Sebiano Derby Yang pastinya bakal selalu panas Itu ya dari gue untuk episode ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax